Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa syukranillah Amma ba'du Selamat datang Pemirsa di acara kalamati Gajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Kali ini bersama saya Yogi Pratama Yang akan memandu kajian pada sore hari ini Halo pemirsa kalamati Dimanapun anda berada Bagaimana kabarnya pada sore hari ini Semoga semuanya sehat Dan dalam perlindungan Allah SWT Kita sekarang sudah memasuki Bulan syawal Dan amalan-amalan apa yang akan Menjadikan diri kita Agar menjadi Yang lebih baik lagi Mari Maka dari itu Kali ini kita hadirkan Narasumber yang luar biasa Yang akan menyampaikan kajian Terkait dengan Amalan di bulan syawal Yakni bersama Ustadz Dr. Sabdo M. Sosi Ketua LPP AIK UM Metro Dan dosen FAI Kepada Ustadz Sabdo Disilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Inalhamdulillah Inalhamdulillah Lahola wala kuwata inalhamdulillah Asyadu'ala inla 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 huwata wala syarikalah Wasyadu'ana Muhammad dan Abdul Rasulullah Lanabiyah wa Rasulullah Ba'dah Pemirsa kalamati Karakimakumullah Ada pun Rangkaian amalan-amalan Di bulan syawal Yang pertama adalah Setiap Yang berpuasa di bulan umat muslim Harus Membayar Yakat fitrah Yang pertama Yang besarnya Setara Dengan Dua Setengah kilogram beras Atau Sampai tiga kilogram Makanan pokok Yang pertama Dan ini diwajibkan Bagi setiap Orang yang beriman Bagi setiap muslim Maka Harus mengeluarkan Yang namanya Yakat fitrah Dan berakhir sampai dengan Sholat Idul Fitri Maka harus hati-hati Maka tidak fitrah ini Jangan sampai Kelewat Setelah Sholat Idul Fitri Sebab kalau kelewat Namanya Setakoh biasa Kemudian Yang kedua Adalah Sholat itu sendiri Sholat Idul Fitri Yang biasa Kerjakan di Tanah Lapang Dan diikuti oleh Semua kaum muslimin Sholat Idul Fitri ini Sangat Dianjurkan Bagi kaum muslimin Sebagai Amalan Sunah Yang sangat Dianjurkan Setelah Menjalankan Bapada Selama Sebulan puluh Di bulan Ramadhan Sehingga Bagi Setelah kaum muslimin Jangan sampai terlena Jangan sampai Terlambat Untuk Sholat Idul Fitri ini Karena Biasanya Karena Kesibukannya Menyiapkan Yang lain-lain Sampai-sampai Sholat Idul Fitri Terlambat Padahal Sholat Idul Fitri ini Yang sangat Dianjurkan Jangan sampai Terlambat Sholat Idul Fitri Setahun sekali saja Terlambat Jangan begitu Sehingga Sangat Diupayakan Siapkan baju yang Bagus Sukur-sukur baru Tapi Tidak baru Tidak apa-apa Yang penting Bagus Dan Diupayakan Diupayakan Sholat Di tanah Lapang Kecuali Memang Kondisi-kondisi tertentu Misalnya Hujan Dan lain sebagainya Yang selanjutnya Ya Sebelum Sholat Id Tentu ada Sunal Yang Kita sama-sama Ketahui Yaitu Bulan Takbir Takbir Dimulai Ketika Di akhir Ramadan Begitu Sudah Maghrib Matahari Sudah terbenam Langsung Kita takbir Sampai Solat Idul Fitri Selesai Takbirnya Takbir Yang Biasa Membuat kita Luar biasa Gembiranya Ketika Di malam Malam Idul Fitri Itu Takbir Yang biasa Dikumandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha ila Allahu Allahu Akbar Allahu Akbar Walillah Ilham Nah Takbir ini Kalau bisa Semalam Suntuk Tapi Karena Kita Juga punya Hak Untuk Istirahat Takbirnya Tidak Usah Lewat Pengeras Terus Lewat Pengeras Sampai Jam-jam 10 Malam Selanjutnya Cukup Mungkin Tidak Lewat Pengeras Tapi Tetap Takbir Tetap Takbir Bergantian Karena Badan kita Punya Istirahat Setelah Salat Idul Putri Ada Kebiasaan Ya Kultur Di negeri kita Bangsa Indonesia Ya Adalah Silaturahmi Silaturahmi Anjang sana Berkunjung Ketempat Saudara Berkunjung Retangga Dan ini Kultur di Indonesia Kunjung Kesana Kemari Kadang-kadang Sampai Seminggu Ini Bersilaturahmi Sedangkan Kalau Kita Ketemu Sesama Kita Baca Ucapan Takob Balah Minah Waminkum Yang Berjumpa Dengan kita Kita Ucapan Takob Balah Karim Semoga Allah Menerima Ibadah Ku Dan Ibadahmu Semoga Semoga Allah Menerima Ibadah Kita Kita Ketemu Dimanapun Kapanpun Selama Masa-masa Hidul Fitri ini Masa-masa Silaturahmi Bulan Memaafkan Bulan Saling Memaafkan Pemerintah Sehingga Sehingga Di hari Hidul Fitri ini Hati kita Kita Merasa Ringan Sekali Untuk Meminta Maaf Dan mudah-mudahan Merasa Ringan Untuk Memberi Maaf Karena ini Bulan Saling Memaafkan Pemerintah Pemerintah Yang Berbagia Walaupun Sekarang Zaman Sudah Canggih Bisa Lewat WA Bisa Lewat Yang Lain-lain Tetapi Tidak Kalah Hebat Kalau Silaturahmi Tetap Datang Fish To Fish Sehingga Sabtu Barang Siapa Bersilaturahmi Maka Allah Akan Memberikan Rezeki Yang Banyak Dan Memperpanjang Umur Nah Silaturahmi Disini Silaturahmi Fish To Fish Yang Datang Bukan Silaturahmi Yang WA Walaupun Sama-sama Silaturahmi Tapi Kualitas Dan nilainya Jauh Berbeda Ketika Kita Bersilaturahmi Itu Datang Datang Misalnya Datang Ke Mbah Kita Datang Ke Paman Kita Datang Ke Saudara-saudara Kita Datang Ke Tetangga Kita Itu Lebih Utama Lebih Berkualitas Dibandingkan Duduk Manis Di rumah Kirim WA Sebanyak Banyaknya Walaupun Juga Boleh Juga Boleh Tetapi Tetap Fish To Fish Atau Menetangi Itu Lebih Utama Kemudian Amalan Selanjutnya Adalah Kita Disunahkan Sunah Yang Sangat Penting Ya Yaitu Puasa Puasa 6 hari Rasulullah Bersabda Barang Siapa Yang Berpuasa Selama Satu bulan Ramadan Kemudian Ditambah Puasa 6 hari Di bulan Sawal Baginya Sama dengan Puasa Satu tahun Adi Selamat Muslim Ini Luar Biasa Luar Biasa Abdul Puasanya Ya Sawal Kedua Abdul Yang Paling Abdel Langsung Puasa Di Sawal Kedua Walaupun Sangat Berat Sangat Berat Karena Di bulan Itu Di hari Kedua Itu Kita Masih Hebat Hebat Masih Rampainya Untuk Berkunjung Atau Dikunjungi Sehingga Kalau kita Puasa Ya Berat Sekali Maka Yang Penting Yang Penting Masih Di bulan Sawal Kita Puasanya Mau Langsung 6 hari Bagus Ya Mau Cari Hari Kemis Atau Senin Senin Kemis Kalian Senin Kemis Bagus Juga Mau bareng Dari Yalumit Yalumit Yang Tanggal 11 Tanggal 13 15 Juga Bagus Yang Menting Puasa 6 hari Di bulan Sawal Saya Pernah Ditanya Oleh Ibu Ibu Ketika Dia Itu Mau Nyaur Tinggalkan Puasa Ramadan Dengan Puasa Sawal Didumukan Mana Kan Gitu Ya Kalau Uang Kuat Ya Dulukan Nyaur Dulu Kalau Uang Kuat Nya Nya 10 Hari 6 Hari Kalau Uang Kuat Dulukan Dulu Nya Tapi Kalau Uang Berat Nyawal Dulu Karena Nyawal Itu Bulannya Terbatas Satu Bulan Tapi Kalau Nyawal Utang Puasa Selama Ramadan Berikutnya Satu Tahun Berarti Ditutamakan Nyawal Dulu Kalau Uang Berat Tapi Wah Saya Kecil Pak Ringan Itu Bisa Nyawal Dulu 6 Hari Terus Puasa Sawal 6 Hari Puasa 12 Hari Tapi Berat Karena Habis Puasa Satu Bulan Penuh Nambah Puasa Laki Di Hari Hari Dan Di Kultur Kita Memang Idul fitur Itu Luar biasa Idul fitur Itu Maka Puasa Sawal Ini Puasa Yang Sunnah Muakodah Puasa Sangat Dianjurkan Tapi Memang Berat Memang Berat Memang Berat Sehingga Barang Siapa Yang Mampu Melaksanakan Maka Allah Dihitung Kita Ini Puasanya Satu Tahun Penuh Luar biasa Puasa Satu Bulan Ramadan Teman 6 Hari Itu Dihitung Satu Tahun Penuh Hebatnya Indahnya Dalam Islam Salah Salah Sendiri Artinya Adalah Peningkatan Peningkatan Harapannya Apa Dengan Dengan Menjalankan Sunnah-sunnah Di bulan Berasa Tadi Iman Kita Benar-benar Meningkat Kita Menjadi Manusia Yang Benar-benar Idul Fitri Ya Benar-benar Kita Kembali Kepada Kesucian Kembali Sudi Dengan Menjalankan Sunnah-sunnah Sawal Yang Banyak Tadi Bisi Kita Meningkat Jadi Bagus Pikiran Kita Meningkat Hati Kita Meningkat Amalan Kita Meningkat Kita Menjadi Mumin Yang Berkualitas Sehingga Benar-benar Harapan Allah Amalan Amalan Di bulan Sawal Ini Kita Laksanakan Dengan Penuh Kesungguhan Kita Laksanakan Dengan Penuh Harapan Kita Laksanakan Dengan Penuh Kehati Hatian Saya Kira Ini Mudah-mudahan Bermanfaat Dan Kita Dapat Melaksanakan Amal Alman Sunnah Di Bulan Sawal Tahun 1445 Hijriah Atau 2024 Miladyah Saya Kira Ini Sudah Bermanfaat Dan Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masya Allah Apa Yang Disampaikan Oleh Dokter Sabdo Tadi Semoga Menambah Pencerahan Kepada Diri Kita Semuanya Yaitu Apa Yang Dapat Kita Ambil Yaitu Ketika Diri Kita Ini Mulai Memasuki Bulan Sya Wal Yaitu Seharusnya Kita Yang Kita Lakukan Adalah Melakukan Takbir Atau Kalau Bahasa Kita Adalah Takbiran Dan Selain Itu Kita Melaksanakan Solat Idul Fitri Setelah Itu Kita Melaksanakan Namanya Silat Rohmi Kepada Tetangga Tetangga Kita Kepada Kerabat Terdekat Kita Dan Amalan Yang Paling Utama Di Bulan Syawal Yaitu Melaksanakan Puasa Selama Enam Hari Di Bulan Syawal Sebagaimana Yang Disampaikan Oleh Nabi Barang Siapa Yang Berpuasa Di Bulan Syawal Selama Enam Hari Maka Diitung Seperti Puasa Setahun Penuh Oke Pemirsa Kalamatik Dimanapun Anda Berada Acara Selanjutnya Yaitu Sesi Tanya Jawab Kepada Pemirsa Yang Ingin Bertanya Saya Persilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustadz Inzin Bertanya Bagaimana Ustadz Cara Kita Menjaga Pola Makan Setelah Bulan Ramadan Kan Ini Kalau Sudah Lebaran Banyak Makanan Banyak Yang Kita Makan Jadi Tidak Kekontrol Karena Kita Habis Ramadan Puasa Menjalankan Ibadah Puasa Seperti Itu Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke Terima Kasih Kepada Pemirsa Yang Pertama Untuk Bertanya Yaitu Pertanyaannya Tips Sehat Pola Makan Setelah Bulan Ramadan Kan Biasanya Setelah Bulan Ramadan Itu Apa Yang Ada Pasti Akan Dimakan Dimohon Ustadz Untuk Pencerahannya Terima Kasih Atas Pertanyaannya Bagus Sekali Memang Setelah Puasa Ramadan Kemudian Idul Fitri Kultur Dikita Ada Menyiapkan Berbagai Makanan Kue Minuman Dan Sebagainya Sehingga Kalau Kita Balas Balas Jendam Karena Selama Ini Terkekang Makan Siangnya Terus Hari Itu Kita Balas Jendam Dan Semua Kita Makan Kadang-kadang Kita Badan Kita Tidak Nerima Sehingga Di Bulan Sawal Di Saat Drupitri Itu Malah Sakit Tip Kita Tetap Menjaga Pola Makan Hati-hati Tetap Menjaga Pola Makan Sehingga Sesuai Dengan Tunturan Selam Makan Kita Ini Tetap Dijaga Perut Ini Kita Isi Sepertiga Makanan Sepertiga Air Sepertiga Udara Kemudian Kita Harus Tetap Menahan Diri Tidak Semua Tidak Semua Makanan Yang disajikan Itu Kita Makan Sehingga Makan Kamu Sebelum Lapar Misalnya Berhenti Sebelum Kenyang Ya Memang Kadang-kadang Napsu makan Karena makannya Enak-enak Di bulan Idul Fitri Ini Maka Kita Tetap Menjaga Menjaga Fisik Kita Yang Fisik Kita Ini Juga Tidak Mau Dimasuki Semua Makanan Harus Hati-hati Terutama Kalau Udah Seumur Bapak Ini Misalnya Es Misalnya Makanan-makanan Yang Mungkin Kayak Sirup Kemudian Makan-makanan Kayak Papir Dan sebagainya Harus Hati-hati Harus Hati-hati Sehingga Pola-pola Makan Kita Tetap Terjaga Syukur-syukur Kalau Kita Rajin Ke Dokter Ya Rajin Ke Dokter Misalnya Tanya Dok Makan-makanan Yang Kira-kira Mendukung Tubuh Saya Apa Kan Gitu Karena Masing-masing Kita Disamping Kita Punya Hasrat Untuk Makannya Berbeda-beda Tapi Juga Harus Bisa Ngerem Ngerem Sebagus-bagusnya Supaya Dengan Makan Itu Membawa Kita Sehat Bukan Dengan Makan Yang Minum Itu Justru Membawa Kita Tidak Sehat Maka Tetap Dijaga Pola Makan Pola Minum Ya Dan Bagi Ibu-ibu Juga Harus Hati-hati Setiap Beli Kue Beli Minuman Mau Sajikan Di Bulan Idul Fitri Itu Harus Hati-hati Ya Kalau Beli Di Toko-toko Harus Hati-hati Jangan Sampai Beli Yang Sudah Expire Minuman Juga Harus Hati-hati Minuman Harus Ada Setem Pelang Awal Dan Ada Tanda Expire Karena Di bulan-bulan Ini Juga Semua Makanan Laris Kalau Tidak Hati-hati Ya Nanti Kita Kena Itu Saya Kira Ini Mudah-mudahan Kita Semua Bisa Menjaga Pola Makan Sehingga Sawal Idul Fitri Kita Ya Dalam Badan Tetap Sehat Tetap Kita Jaga Sekarang Ini Jawaban Dari Saya Mudah-mudahan Dapat Dimengerti Oke Terima Terima Kasih Untuk Jawabannya Untuk Sesi Pertama Kali Untuk Pertanyaannya Yaitu Kesimpulannya Tetap Menjaga Pola Makan Dikarenakan Di bulan Ramadan Itu Biasanya Siang Tidak Makan Dan Selalu Makanlah Ketika Lapar Dan Berhentilah Sebelum Kenyang Dan Harus Membagi Isi Perut Itu Menjadi Tiga Yaitu Untuk Air Angin Dan Untuk Makanan Agar Tubuh Ini Tidak Kaget Dan Selalu Sehat Selanjutnya Untuk Pertanyaan Yang kedua Kepada Pemirsa Kalmatik Yang Ingin Pertanya Dipersilahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Ustadz Baik Ustadz Ijin Pertanya Mengenai Ibadah Ini Ustadz Terus Gimana Ustadz Ini Kita Menjaga Ibadah Kita Di Bulan Sawal Untuk Berkelanjutannya Romadun Yang Kali Ini Sebentar Lagi Meninggalkan Kita Ustadz Itu Gimana Syukur Ustadz Terima kasih Untuk Pemirsa Yang Kedua Ini Pertanya Bagaimana Cara Agar Ibadah Di Bulan Sawal Ini Tetap Terjaga Seperti Di Bulan Romadun Terima kasih Pertanyaan Sangat Bagus Jadi Memang Di Bulan Romadun Ibadah Sangat Ringan Di Bulan Ramadun Baca Kruan Ringan Sulat Malam Terawah Ringan Semuanya Di Bulan Ramadun Ringan Ketika Di Bulan Ramadun Berakhir Mas Bulan Sawal Dan Seterusnya Cara Menjaganya Harus Tetap Continue Memang Tetap Continue Karena Tidak Seringat Dibilan Ramadun Sehingga Kita Tetap Continue Sehingga Kata Rasulullah Amal Sama Itu Tidak Buat Banyak Terus Berhenti Tapi Walaupun Kecil Continue Continue Terawahnya Misalnya Ganti Tajud Ya Tajud Continue Tajud Yang Paling Bagus Ya Tidur Dulu Tajud Tapi Juga Boleh Dikerjakan Habis Isak Kayak Terawah Itu Terus Kerjakan Kemudian Menjaga Resan Kita Juga Tetap Kita Jaga Menjaga Baca Quran Kita Kita Jaga Walaupun Tidak Sedasar Di Bulan Ramadun Tetap Kita Majak Al Quran Ya Habis Magrib Habis Subuh Pecah Koan Sehingga Untuk Menjaga Ibadah Ibadah Kita Sehingga Apa yang Tertanam Apa yang Telah Dilasakan Ramadun Itu Benar-benar Menjiwai Benar-benar Tertanam Dalam Hati Dalam Dik kita Dan Kita Bihara Sampai Ramadun Berikutnya Sehingga Ibadah Kita Ya Seberapapun Yang kita Lakukan Continue Yang Continue Di Ramadun Sedakoh Ringan Ya Tetap Setelah Ramadun Kita Sedakoh Di Ramadun Kita Menjaga Hal-hal Yang Membetalkan Nah Setelah Ramadun Tetap Menjaga Menjaga Yang Hal-hal Yang Tidak Baik Ya Berkata Yang Baik Berkata Yang Jujur Disiplin Menjalankan Perintah Allah Menceglar Harangan Allah Ya Sehingga Ibadah-ibadah Kita Terjaga Terus Ya Terjaga Terus Continue Sampai Ramadun Berikutnya Walaupun Kuantitas Dan Kualitasnya Tentu Tidak Sama Dengan Kuantitas Dan Kualitas Di Bulan Suci Ramadun Karena Bulan Berikutnya Bukan Bulan Suci Lagi Bulan Biasa Bulan Biasa Sehingga Aktivitas Kita Juga Full Sehingga Kita Tetap Harus Menjaga Ibadah-ibadah Kita Sesuai Dengan Yang Kita Laksanakan Di Bulan Ramadun Walaupun Kuantitas Tentu Tidak Sama Secara Ini Mudah-mudahan Kita Bisa Menjaga Ibadah-ibadah Kita Setelah Bulan Ramadun Sehingga Sampai Ramadun Berikutnya Akhirnya Jawaban Dari Saya Terima kasih Ustaz Atas Penjelasannya Bahwasannya Bulan Ramadun Ini Adalah Bulan Yang Sangat Ringan Yaitu Dimana Puasanya Kita Diitung Pahala Terawahnya Juga Kita Diitung Pahala Dan Biasanya Kita Solat Tahajudnya Di Malam Hari Jam Tiga Pagi Ataupun Sebelumnya Tetapi Ketika Kita Di Bulan Ramadun Ini Kita Solat Malam Diganti Dengan Solat Terweh Dan Setiap Yang Kita Lakukan Semoga Diitung Sebagai Sebagai Amal Jariah Amal Yang Selalu Terus Menerus Untuk Kita Lakukan Sepanjang Waktu Ustaz Saya Disini Ingin Meminta Statement Atau Kata-kata Mutiara Apa Untuk Pemirsa Yang Ada Di Rumah Dan Yang Ada Di Luar Sana Ustaz Terima kasih Terima Kasih Pemirsa Kamali Keragimah Kemulah Setelah Bulan Ramadun Kita Memosiki Bulan Sawal Mari Kita Laksanakan Amalan Bulan Sawal Ini Untuk Meningkatkan Kita Menjadi Pribadi Yang Meningkat Meningkat Amalannya Meningkat Ilmunya Meningkat Rejekinya Meningkat Fisiknya Meningkat Silaturahminya Sehingga Benar-benar Bulan Sawal Ini Adalah Bulan Peningkatan Bagi Pribadi-pribadi Muslim Yang Ada di Dalam diri kita Keluarga kita Dan lingkungan kita Secara ini Ya Jadi Mari Di bulan sawal ini Kita jadikan Sebagai Bulan Pribadi-pribadi Yang Meningkat Semuanya Akhirnya Akhirnya Ini Statemen Dari Saya Terima kasih Atas Perhatiannya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ustaz Untuk Kata-kata Mutihara Pada Sore hari ini Yaitu Kita Sekarang Sudah Memasuki Di bulan Shawal Maka Apa Yang harus Kita Lakukan Yaitu Selalu Memupuk Kembali Keimanan Kita Di bulan Ramadan Dan Melangsungkan Apa Yang Sudah Berada Di Yang Berada Di bulan Ramadan Tersebut Oke Pemirsa Kalematik Dimanapun Anda Berada Sekian Kajian Pada Sore hari Ini Semoga Allah Mudahkan Kita Untuk Selalu Berbuat Dan Belajar Dalam Kebaikan Saya Yogi Pratama Pamit Undur Diri Sampai Jumpa Di Kajian Kajian Lainnya Dengan Topik Yang Berbeda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kajian